Sebuah rumah sekaligus bengkel sepeda motor di Jember, Jawa Timur, Ambruk. Runtuhan rumah dan bengkel itu menimpa penghuni yang terdiri dari lima orang dalam satu keluarga. Warga mendadak berkerumun di pinggir jalan raya Rambi Puji, Jember pada Kamis malam. Pandangan mereka tertuju ke bangunan yang Ambruk nyaris tak berbentuk lagi. Objek yang ditonton warga adalah sebuah rumah sekaligus bengkel sepeda motor yang tiba-tiba ambruk dan menimpa para penghuninya. Satu keluarga yang terdiri dari lima orang, semuanya terluka, dan dibantu warga mereka dibawa ke rumah sakit. Ada lima anggota keluarga. Kondisinya bagaimana? Kondisinya sekarang yang si Chandraken, ini sekarang informasi dari pasat tulang yang sebelah kanan, kaki kiri juga sakit, untuk berapa sih? Akhirnya semua dibawa keluar, anggota keluarga, langsung mencari pick up benderaan yang lalu-lalu langsung dinaikkan, langsung saya bawa ke puskesmasan Rambi Puji. Polisi pun datang ke lokasi menyelidiki penyebab rumah bengkel ini Ambruk. Hasilnya, rumah Ambruk karena penopang bangunan Kropos termakan usia. Penyebabnya, robohnya toko pilih Pak Chandra ini dikarenakan karena faktor usia toko yang sudah cukup tua. Namun dalam hal kejadian ini, penghuni toko mengalami cidra sebanyak lima, namun satu yang atas nama Pak Chandra mengalami patah tulang kaki sebelah kanan. Dan korban ada di rumah sakit Siloam. Pembersihan, reruntuhan bangunan dan penutupan lokasi dari aktivitas warga sempat menyebabkan lalu lintas di Jalan Raya Rambi Puji tersendat. Peming Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur.